selamat menikmati tidak mas, berarti bukan limited tapi, kondisinya itu yang membuat limited kondisi kesempurnaan warna hitamnya, strippingnya itu yang membuat limited yuk, coba kita akan lihat koleksi dari Bapak Ongga Warsito sepeda Gazelle Quick Step, teman-teman yuk, saksikan bersama-sama dengan saya jangan lupa, like dan subscribe channelnya Sepeda Herat Kecil, thank you teman-teman oke, sebelum kita mau melihat koleksinya bentuk wujud fisiknya kita coba bahas nih, kenapa sih Gazelle Quick Step ini terbilang unik dan langka yuk, kita coba mulai bahas jadi, Gazelle Quick Step ini diproduksi itu sekitar tahun 60-an, teman-teman nah, wujudnya itu ada dua tipe tipe pertama adalah tipe yang dia itu cara melipatnya itu bisa dilipat seperti ini terbalik ya jadi bisa seperti apa ya kalau ngomong sepeda itu melipatnya bukan dilipat seperti ini ya tapi dilipatnya gini teman-teman muter ya, nanti saya akan tunjukkan videonya saat melipatnya yang kedua, tipe Gazelle Quick Step itu adalah lepasan jadi depan sama belakang bisa dilepas teman-teman bisa terpisah seperti itu nah, teman-teman, kalau teman-teman sadari yang langkahnya mana mas yang langkah adalah tipe yang edisi pertama yang bentuknya lipatannya seperti ini kenapa disebut langkah? dan pasti teman-teman juga bertanya kenapa sih mas kok di era tahun itu sepeda-sepeda itu rata-rata rodanya kecil gitu ya, rodanya beralih ke roda-roda yang lebih kecil dan biasa disebut dengan OPEC contoh, era tahun itu muncul sepeda M66 punyanya Fongers M2000 terus Relief Compact juga ada gitu ya Fongers Compact juga ada nah, Gazelle juga memproduksi ini teman-teman nah, unik ya ternyata ya Gazelle juga memproduksi ini nah, gini teman-teman kenapa kok semuanya beralih kepada sebuah sepeda yang gampang untuk dioperasikan kuncinya satu pada era itu sudah marak sepeda bermesin jadi, sudah mulai muncul ada sepeda motor bronfit itu juga ada dan mobil-mobil juga sudah mulai marak di mana-mana sehingga yang awalnya sepeda itu dirasa kecepatannya hanya sedikit mulai ditinggalkan teman-teman jadi, karena mulai ditinggalkan maka semua pabrik berinovasi untuk membuat sesuatu yang bisa dimasukkan dan dibawakan mana-mana di dalam mobil sehingga munculan beberapa brand yang dinamakan compact atau lebih praktis seperti itu teman-teman nah kalau teman-teman punya itu pasti menarik mana yuk kita coba cek kira-kira bentuknya Gasella compact itu seperti apa yuk saksikan di sepeda rak kecil oke teman-teman kita bahas sepeda Gasella quickstep ini ya yuk kita coba lihat nah Gasella quickstep ini di bagian dan skrip juga bertuliskan Gasella teman-teman ya di awal aja udah keren banget nih handgripnya Gasella terus di bagian tengah juga stanknya Gasella teman-teman nah yang membedakan adalah ini quick release-nya Gasella quickstep original itu modelnya gini teman-teman ya modelnya kayak apa ya kayak ini modelnya bukan tunggal tapi double kayak gini jadi ini tinggal dibuka diputar gitu ya ngalih putar yuk coba kita lihat kembali belnya juga bel Gasella yaitu pitpele kembali lagi tulisannya weh disini biasanya kita ngomongnya wide ya teman-teman ya pitpele ini original Gasella dengan ukuran yang lebih kecil teman-teman ya original banget yuk turun yuk turun nah kalau teman-teman lihat di Gasella quickstep itu dirinya adalah seperti ini sebelum kita turun kita lihat dulu ininya ya komsetnya juga original komsetnya original Gasella turun logonya Gasella tulisannya juga Gasella stripingnya teman-teman masih utuh semuanya nah teman-teman gini kalau di Gasella quickstep itu di bagian atasnya lebih panjang dan di bagian bawahnya kecil teman-teman kalau nomor frame nya 19 35 642 dan ini juga masih cukup jelas pundak garbunya seperti ini wih keren banget ya tulisan stripingnya Gasellanya tulisan stripingnya warna hitamnya itu teman-teman waduh sama stripingnya buat gak tahan ya keren banget nih ini tiangnya original Gasella hoopnya depan kita coba lihat hoopnya depan oke nampaknya hoopnya depan polos ya tapi modelnya model Gasella hoopnya gitu velgnya di bagian velg juga garis-garisnya masih terlihat bannya selalu ukurannya 24 kali 138 kalau kita lihat velgnya ini merknya apa ya coba kita cek biasanya modelnya aluminium seperti ini leper teman-teman tapi ini kalau mungkin yang untuk tipe 24 dia tidak ada tulisannya leper 24 yuk kita geser coba kita lihat di bagian ini itu ada untuk ininya teman-teman untuk kabel jadi teman-teman kalau punya Gasella Quickstep ini itu untuk kabel dari dinamo dinamo gas ini kemudian nanti diturunkan disini ada tempat untuk pompa ini model pompanya unik juga modelnya seperti ini turun ke bawah ini ya ada drapnya trippingnya juga masih jelas ini bagian tulisan quickstepnya itu ada disini teman-teman nah quickstep unik ya quickstep ini ada frame-nya teman-teman disini ya modelnya gini double frame-nya disini jadi nanti kalau dibuka itu gini ini diangkat diputar aja kayak gini dinaikkan terus dilipat ya jadi unik banget nanti saya akan coba sertakan videonya yang di youtube seperti apa ya teman-teman ini Gasella quickstep ada bautnya disini untuk mengencangkan saddle kembali lagi disini untuk quick release nya baut saddle modelnya original Gasella turun ke bagian bawah di bagian piringan katengkasnya juga Gasella teman-teman katengkasnya Gasella pedalnya juga pedal Gasella biasanya dipakai untuk Gasella Gasella muda ini ada bintik-bintiknya seperti ini terus kemudian tutupnya bibi segitiga bibi kalau ngomongin tentang gear-nya itu saya yakin modelnya kotak-kotak ini unik banget disini ada tempat pelindungnya warnanya juga masih celing banget nah ini kuncinya teman-teman kuncinya adalah kunci Gasella nanti kita lihat ya di bagian kanan kunci Gasella modelnya gini dan ada pemasangnya disini ada cendilanya disini untuk naruh kunci teman-teman jadi untuk naruh kuncinya nah coba kita lihat boncengannya boncengannya itu seperti ini teman-teman jadi ada plat disini platnya itu nempel disini dua ya terus ini ada bautnya di atas ke bawah untuk baut lepor ini untuk baut boncengan disini karat bannya bibia strippingnya juga masih cukup jelas turun ke bagian bawah nah ini yang unik pernah tahu enggak kalau boncengan eh sorry kalau standarnya itu bukan di sebelah kiri tapi sebelah kanan ya ini ada mereknya tapi mungkin tidak terbaca bagian depannya ya ya germany produk dari jerman nah ada kemungkinan gonceng sorry standar seperti ini atau jagang seperti ini ditaruh di sebelah kanan itu karena dia hidal teman-teman jadi jagangnya itu di sebelah kanan ya biasanya di sebelah kiri nah ini adalah untuk memanjangkan jadi bisa digunakan untuk ukuran 24 maupun 26 biasanya yuk kita lihat di bagian belakang ini ada tiang seleburnya memang disengaja tiang seleburnya ada lebih hanya kayak gini teman-teman gunanya adalah saat kita lipat dia tidak langsung mengenai stop lampnya jadi memang ada lebih hanya seperti ini stop lampnya tulisannya gasele nomor 3 NL keren banget ya kacanya juga masih original bannya juga masih utuh ya jarang dipakai sepertinya yang di bagian tengah yuk kita lihat kita di sebelah kirinya ya sebelah kirinya pelaknya juga masih stripnya juga cukup jelas ada bautnya strippingnya teman-teman strippingnya itu yang keren banget nah ini boncengannya juga unik teman-teman disini itu seperti ada keninya modelnya ya ciri dari boncengan gasele ada seperti keninya turun ke bagian bawah kecil nah ini adalah torpedo duometic teman-teman namanya apa itu mas torpedo duometic jadi torpedo ini kalau di diunturkan itu berubah jadi persneleng teman-teman persnelengnya lebih ringan jadi persnelengnya cuma ada dua gigi gigi yang pertama itu berat gigi yang keduanya ringan banget ya namanya torpedo duometic unik banget teman-teman ini nah sekali lagi kembali bahwa ini adalah model dari setelan rantai gasele teman-teman dia bautnya seperti ini dan disininya itu lancip seperti ini masih keren banget ya masih gerigi-geriginya masih utuh detailing banget ya ya yuk coba kita geser nah ini teman-teman yang disebut tadi kunci gasele ya kunci gasele ya teman-teman tau sendiri lah harga kunci gasele berapa ya ini cenilanya memang khusus kunci gasele ini untuk sepeda sepeda yang modelnya sport seperti ini teman-teman jadi ada ada ininya ada cenilanya untuk bautnya ini yuk kita geser di bagian bawah nah di bagian bawah seperti ini teman-teman disini bibi ya terus kemudian ini asberkatnya juga original nah disini itu pipih kalau teman-teman lihat disininya pipih teman-teman modelnya pipih ini modelnya seperti ini nantinya itu ini bisa dibuka ya yang ini ikut ke depan yang ini ikut ke belakang ya modelnya seperti ini ya ini pompanya strippingnya strippingnya masih cukup jelas ya coba kita lihat di bagian slebornya ya slebornya juga cukup utuh gitu ya nah disini biasanya ada mood guardnya atau biasanya tempat sepedanya air nahan air di bagian bawahnya gasele dengan seperti ini nah ini coba kita lihat dinamonya teman-teman ya ini dinamonya dan lampunya jadi satu adanya dinamonya dan lampunya jadi satu biasanya merek-merek unlun ya merek-merek unlun modelnya unik banget ya unik banget yuk coba kita lihat sama-sama lipatnya adalah seperti ini ini ditarik jadi ya diputer seperti ini terus kemudian dibuka teman-teman nah modelnya seperti ini ya nah modelnya seperti ini jadi yang bagian itu bagian bawah selebor itu untuk nahan khusus memang untuk nahan dan ini bisa disatukan lagi nah modelnya seperti ini jadi kalau di bawah berkendara terjarak jauh caranya adalah bagian stangnya ini dilepas bagian stangnya ini dilepas dipakai klikulis stadionnya juga dilepas sehingga ukurannya kecil banget oke ya kita kembalikan caranya dikembalikan kembali terus ini bagian ini ditutup nah nanti tutup udah deh unik ya unik banget Gasele Quick Step edisi pertama oke itu tadi liputan tentang Gasele Quick Step nah yang ini itu edisi pertamanya edisi buatan pertamanya yaitu Gasele lipat Gasele Quick Step yang tipenya lipat gitu ya teman-teman nah keren banget ya lucu banget sepedanya unik banget sakitkan terus di sepeda erat kecil yang paling penting adalah sepedaannya teman-teman bukan sepedanya ya subscribe like dan share kalau teman-teman merasa terberkati dengan channelnya sepeda erat kecil oh iya jangan lupa ditekan ya subscribe-nya sampai warna merahnya berubah jadi abu-abu teman-teman supaya gak ketinggalan tuh koleksi-koleksi para kolektor-kolektor yang luar biasa yang ada di Indonesia saksikan terus di sepeda erat kecil thank you teman-teman bye bye